Situasi di Moskwa sempat memanas lantaran adanya gesekan antara kelompok tentara bayaran Wagner Group pimpinan Yevgeny Prigozhin dengan Rusia. Prigozhin dan pasukannya berusaha mengkhianati Rusia dengan cara menggulingkan pemerintahan Presiden Vladimir Putin pada Sabtu 24 Juni 2023. Mereka bahkan sempat menguasai kem militer Rusia di Rostov atau wilayah selatan dari Moskwa. Hal ini bermula dari klaim Prigozhin yang menyebut militer Rusia menyerang kem Wagner dan membunuh sebagian besar anak buahnya. Ia pun bersumpah untuk membalas dan menghancurkan militer Rusia. Lantas, siapa Wagner Group dan bagaimana sejarah dari Wagner Group? Wagner Group secara resmi disebut PMC Wagner. Pertama kali didentifikasi pada 2014 ketika mendukung pasukan separatis pro-Rusia di timur Ukraina. Saat itu, Wagner merupakan organisasi rahasia yang beroperasi sebagian besar di Afrika dan Timur Tengah dan diperkirakan hanya memiliki sekitar 5.000 tentara yang berasal dari veteran resimen elit Rusia. Sejak itu, Wagner Group menjadi kelompok tentara bayaran yang berkembang besar. Kelompok itu disebut mulai merekrut dalam jumlah besar pada tahun 2022 karena Rusia mengalami kesulitan untuk menemukan orang yang ingin menjadi tentara reguler. Awal 2023, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut sekitar 80 persen pasukan Wagner di Ukraina ditarik dari penjara. Meskipun tentara bayaran ilegal di Rusia, Grup Wagner terdaftar sebagai perusahaan pada 2022 dan membuka markas baru di Sain Petrope. Nama Wagner Group dan Prigozhin mencuat saat Rusia mengandalkan mereka dalam invasi Ukraina. Jauh sebelum itu, mereka memiliki jejak di benung Afrika seperti konflik sipil di Libya hingga Republik Afrika Tengah. Terima kasih telah menonton!